Halo, kembali lagi di Podcast Matik, Podcast Matik edisi 16 bulan Desember bersama saya, Nadia Putri Apelia, yang akan menemani hari Anda yang berwarna, meskipun telah pudar karena dia yang tak kunjung peka. Oke, kali ini kita geratangan bintang tamu yang spesial nih. KK ini merupakan mahasiswa Matematika Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2019, yang pernah menjebet sebagai Staff Divisi Ekotika Himatika Unsud pada tahun 2021, dan sekarang menjadi Menteri Media Komunikasi dan Informasi pada BMKM IPA Universitas Jenderal Sudirman. Beberapa prestasi yang pernah diraihnya, yakni studi independen bersertifikat UI UX in Product Design, from Design Thinking to Rapid Prototyping Program, dan lolos penanaan PKMK 2021. Gila, keren banget bintang tamu kita pada kali ini kan. Kira-kira siapa ya? Langsung saja kita sambut. Kak Yanis Apriliana. Halo, Kak Yanis. Halo, Nadia. Mungkin Kak Yanis bisa perkenalan sendiri nih, biar lebih tahu mendalam tentang Kak Yanis nih. Silahkan, Kak. Halo, teman-teman semua. Kenalin aku, Yanis Apriliana. Seperti yang udah disebutkan tadi ya, aku mahasiswa di FBIPA. Sekarang udah angkatan akhir ya. Udah-udah semester- semester tua nih. Udah. Udah nih? Ada kenalan-kenalan ya, Kak? Oke, gimana nih, Kak, kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Kak. Untuk kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapa nih, Kak? Lagi tugas akhir ya. Oh, iya ya, Kak. Kemarin, karena ini kemarin akhir periode ya di BEM, dan kesibukannya itu ngedit, pamit dari Instagram BEM KMI, Pak. Tapi udah selesai. Tadi mungkin disebutkan ya, kalau aku menteri. Sekarang udah bukan menteri lagi, karena aku udah demis. Iya, Kak. Iya sih, Kak. Bener juga ya. Oke, tetap semangat terus ya, Kak. Buat ngerjain semua tugas-tugasnya. Buat TA-nya juga harus semangat terus ya, Kak. Oke, siap. Jalan-jalan, Kaknya, langsung saja kita mulai podcast-nya. Oke, aku mau nanya nih, Kak. Ke Kak Yenis mengenai cerita singkat terkait kegiatan organisasi media yang dilakukan secara offline. Mungkin langsung bisa dijawab aja, Kak. Oke, Nadia. Sebenarnya aku mau mengucapin makasih dulu ya ke Himatika yang udah mengundang aku di podcast. Di podcast Batik ini, ini bener-bener satu kehormatan aku bisa diundang di podcast ini. Dan aku mau jawab tadi persenangan Nadia terkait kegiatan organisasi media. Sebenarnya selama satu periode ini, kebanyakan tuh kroker-kroker aku tuh online ya. Karena emang media pastinya online ya. Tapi ada beberapa yang emang kita harus kumpul. Karena untuk mempersiapkan beberapa acara. Mungkin Nadia sendiri juga pernah ya kita kerja bareng di program kerja di Medcom Info. Salah satunya adalah webinar. Walaupun webinarnya itu realisasinya adalah online ya karena kegiatannya online. Tapi untuk kayak gulah dibersih terus kayak kita kumpul panitia itu dilakukan secara offline. Itu sih. Dan untuk kemarin kita pernah di Medcom Info sendiri kita pernah ngadain forum media ya. Kayaknya ini, kayaknya kita sering banget ketemu di Nadia sesama di visi. Iya, bener banget Kak. Bener banget ya. Kita pernah ketemu di forum media ya. Forum media pertama dilakukan secara online. Dan forum media kedua kita lakukan secara offline. Karena emang kita udah masuk kuliah. Dan itu lebih memudahkan kita untuk diskusi antar divisi media. Begitu Nadia. Oke Kak. Sekarang kan zaman udah modern ya Kak. Dan sekarang sedang viral-viralnya orang-orang itu membuat konten podcast di sosial media mereka. Baik itu Youtube, Instagram, ataupun yang lainnya. Nah terus pandangan dari Kak Yeni sendiri nih mengenai podcast itu gimana sih Kak? Oke. Kalau menurutku sendiri ya, podcast itu bisa jadi tempat kita bercerita gitu loh. Karena beberapa podcast yang aku lihat dan aku dengar. Itu lebih ke ada yang cerita kehidupannya dia. Yang mungkin rilat sama kita. Terus kayak, ah ini kok podcast rilat sama kita ya. Terus ada juga podcast yang tentang horor kayak gitu. Mungkin yang suka horor bisa banget dengerin podcast-podcast horor. Terus juga buat orang-orang nih yang suka dengerin cerita. Atau yang suka jadi pendengar yang baik, cocok banget nih buat dengerin podcast. Karena di podcast sendiri tuh kita, walaupun gak ada visualisasi gambarnya ya. Nah tapi kita itu bisa berimajinasi terkait kayak, ini podcastnya tuh menceritakan tentang ini. Jadi kita belajar untuk imajinasi gitu. Dan buat orang-orang yang mungkin gak ada tempat cerita. Terus mereka bingung nih mau meluapkan kemana. Nah podcast ini bisa jadi salah satu tempat kita untuk bercerita. Jadi kita bisa menceritakan kesalahan kita atau beberapa hal yang rilat sama kehidupan orang lain yang bisa kita ceritakan juga gitu. Dan disini juga bisa jadi ladang cuan ya. Karena lihat-lihat nih, semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak juga uang yang kita dapatkan. Itu sih terkait podcast ya. Karena di aku sendiri, sebenarnya aku belum pernah bikin podcast ya. Tapi untuk ngedit podcast beberapa kali udah pernah. Dan itu jadi motivasi tersendiri gitu loh. Oh ini orang-orang kok pada bisa ya bikin podcast? Kenapa mereka bisa menceritakan keseharian mereka? Mereka juga bisa menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang... Kok ini rilat ya sama kita ya? Kok bisa ya mereka satu pikiran sama kita? Padahal kita nggak pernah nih ketemu. Tapi dengan adanya podcast, kita jadi kayak, Oh ternyata kita punya temen juga nih yang sama kayak kita. Yang rilat ceritanya sama kita. Gitu. Kayak ini sendiri sering dengerin podcast nggak? Aku sebenarnya kalau podcast itu ada beberapa podcast yang aku dengar. Karena emang kadang-kadang kalau lagi gabut nih. Bingung mau ngapain ya. Kayak dengerin lagu. Pasti ya sering banget nih dengerin lagu. Terus podcast juga. Aku sering dengerin-dengerin sedu ya. Itu aduh. Beberapa podcast yang sering aku dengar. Terus juga kalau dengerin podcast itu kayak bikin, Wah ternyata ada juga yang kita rilat sama cerita orang ternyata. Tapi dengan adanya podcast itu kayak, Kok orang bisa bikin cerita kayak gitu? Kayak bisa bikin alur yang mudah dimengerti, Walaupun kita cuma dengerin doang. Kita nggak ada visualisasi, Tapi kita ngerti apa yang dimaksud dari podcast tersebut. Gitu. Ya, kita jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang buat podcast gitu ya, Kak. Jadinya. Oke. Nggak terasa ya, Kak. Kuliah kita itu udah mulai offline satu semester ini, Sejak menurutnya kasus pandemi. Jadi kita dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung. Dari kondisi tersebut nih, Menurut Kak Yenis, Bagaimana sih efisiensi dan atau daya tarik podcast yang beralih dari online menjadi offline, Kak? Oke, sebenarnya aku mau tanya dulu nih, Maksudnya peralihan dari online ke offline-nya tuh dalam hal pengambilan videonya, Atau kita melakukan podcast secara offline di depan audiensnya langsung? Atau gimana nih? Mungkin dari dua sisi tersebut gimana menurut Kak Yenis? Oke, mungkin kalau pandangan aku ya terkait pembuatan podcast. Kalau misalkan dari online, Kita lebih ke, Kita nggak perlu kemana-mana, Kita di rumah, Kita hanya bermodalkan laptop, Tapi podcast tuh tetap jalan gitu. Dan, Tapi kendalanya online itu, Kita tuh nggak bisa prediksi jaringan kita itu bakal kuat atau nggak, Atau wifi kita ada problem atau nggak, Apalagi hujan ya. Dan itu yang menghambat kegiatan podcast online. Dan itu yang bikin kayak komunikasi antar host dan narasumber nih, Misalnya kayak kita nih, Komunikasinya tuh jadi kurang nyambung karena kendala jaringan itu, Dan kita juga nggak bisa membantu satu sama lain, Karena jarak yang jauh ya. Tapi kalau misalkan podcast offline, Kita perlu memikirkan beberapa hal yang perlu disiapkan. Kayak misal tempat, Kita harus nyari tempat yang nggak berisik, Nyari tempat yang kedap suara, Terus kita juga harus menyiapkan beberapa peralatan, Kayak kamera juga, Terus kayak mikrofonnya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai mikrofon, Otomatis kayak suara-suara dari luar tuh akan bocor. Kita pasti kayak ada noise-noise kayak gitu suaranya. Nah, itu sih kendala yang dialami kayak, Sebenarnya sisi offline dan online-nya tuh, Online-nya tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita, kalau dilihat dari sisi, Kita nggak perlu kemana-mana, Kita mau di, Misalkan antara host dan narasumber itu lokasinya jauh, Kita perlu nih, Podcast online. Tapi kalau misalkan narasumbernya, Emang satu wilayah, Nah itu, Kita bisa melakukan secara offline. Dan biar kayak interaksi antara narasumber dan host-nya pun, Tetap kelihatan hidup gitu. Iya, Kak. Bener juga sih. Aku jadi tahu nih, Mengenai daya tarik tersendiri, Antara podcast online sama offline ya. Terus dari, Kak, Yang disendiri ada saran nggak sih buat podcast, Agar banyak viewersnya atau banyak penontonnya itu, Gimana ya, Kak? Kalau ini menurut aku ya, Kalau misalkan podcast tuh, Kita pasti akan lebih tertarik dari temanya dulu. Sebenarnya kita nggak bisa langsung, Oh, tema ini cocok sama orang, Karena pendengar pun beda-beda ya minatnya ya. Nah, dari situ kita harus melihat daya tarik dari kebanyakan orang. Minat mereka tuh kebanyakan masuk ke tema-tema mana nih, Percintaan kah? Atau Frenzen kah? Atau horror? Atau kayak lebih ke perjalanan, Kayak cerita kisah-kisah perjalanan kuliah atau apa. Nah, kita harus nyari tahu dulu, Tema yang emang lagi booming dan lagi disukai banyak orang. Setelah kita menentukan tema, Otomatis kita harus menyiapkan tempat. Apalagi tadi kan ya, Peralihan ke online, ke offline ya. Kalau misalkan kita offline, Pasti kita harus nyari tempat yang enjoy, Yang dimana itu kita sama-sama enak untuk berbicara, Dan nggak banyak orang. Kayaknya kita emang perlu studio untuk podcast deh. Ya, benar-benar ada ya. Dan dari situ kita, Kalau misalkan offline, Kita perlu menyiapkan Beberapa peralatan yang mendukung. Kayak misal kamera, Terus mikrofon. Karena kalau misalkan hanya dari kamera HP ya, Itu suaranya yang masuk tuh kecil. Karena beberapa pengalaman aku ngedit podcast, Suara yang masuk tuh kecil ya. Jadi kayak audiens yang denger pun kayak, Ya ini podcast apaan? Nggak kedengeran gitu. Dan ada kayak suara noise-noise kayak gitu. Dan yang paling ini, Yang paling dibutuhkan, Agar peminatnya tuh banyak, Yang pastinya pas bagian editing. Itu perlu banget ya, Bagian editing dari back soundnya, Terus dari intro pembukaan, Dan apalagi kalau misalkan kita offline, Pasti kita ada videonya kan. Video yang dimana, Harus mengatur, Mungkin kayak ada di filter, Atau ditambahin hal-hal yang lain, Yaitu mendukung banget untuk di podcastnya. Itu sih. Iya bener banget Kak. Jadi kalau offline tuh, Kita harus pakai kamera, Yang disorot dari berbagai sisi gitu ya Kak, Biar nggak monoton gitu-gitu doang. Bener banget. Soalnya kalau dari depan doang kan kayak, Nggak kelihatan hidup ya. Oke, langsung saja sebelum aku akhiri podcast edisi Desember ini, Apa sih harapan dari Kak Yenis terkait sesuatu, Mungkin dari prestasi, Atau cita-cita yang ingin dirai oleh Kak Yenis sendiri. Silahkan Kak. Oke, harapanku ya. Mungkin, Ini harapan untuk kita semua, Bisa lulus tepat waktu ya. Karena, Amin, Amin, Yoh. Semester akhir ini aku sedang merasakan fase tugas-tugas akhir ya, Yang menumpuk, Terus fase dimana kita ngelihkan skripsi, Otomatis kita pengennya lulus tepat waktu ya. Dan semoga di semester, Di delapan nanti ya, Karena kita kan udah buka semester tujuh ini, Kita udah selesai semester tujuh, Semoga semester delapan nanti adalah semester terakhir aku di FIPA ya. Amin, Yoh. Amin, semoga bisa lulus tepat waktu, Dan semoga teman-teman dari Himatika juga semakin maju ya. Karena udah peralihan, Sebentar lagi Demis ya, Sebentar lagi Demis. Berarti ini akan ada hal-hal yang baru, Dan semoga hal-hal yang baru itu membawa dampak yang positif juga untuk kita semua. Amin, Semoga apa yang diharapkan oleh Kak Yanis bisa terkaitan ya, Kak Amin. Amin, Amin paling serius. Amin paling serius. Mungkin itulah podcast edisi 16 bulan Desember terkait podcast offline. Terima kasih pada Kak Yanis yang sudah mau berkenaan hadir menjadi bidang tamu kita. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Aku mau pantun nih, Kak. Boleh, boleh, boleh. Pantun mulu dah. Gak mau. Jalan-jalan barengannya. Jalannya pakai sepeda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang tentunya unik dan berbeda. Sampai jumpa, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye. Terima kasih banyak ya.